Halo semuanya, apa kabar? Nona Dilau disini. Buat kamu yang sedang menulis cerita ongoing di FISO dan belum gajian di kata dasar 50.000 kata, jangan patah semangat dan berniat nggak mau lanjutkan ceritanya. Karena kamu masih punya kesempatan dapat bonus retensi di bulan depan. Nih, aku kasih contoh ya. Misalnya, di bulan Januari, kamu udah update sampai 70.000 kata, tapi ceritamu belum mencapai serata retensi 20% dan jumlah sayangan di bawah 600. Karena ceritanya belum selesai, kamu nggak patah semangat dan memutuskan tetap update setiap hari di bulan Februari. Ditambah dengan promosi yang gencar, akhirnya ceritamu dapat namanya sayangan. Dan jumlah kata yang kamu perbarui di bulan Februari mencapai 51.000 kata. Jadinya, kalau di total, jumlah kata ceritamu itu mencapai 121.000 kata, yaitu jumlahkan dari 70.000 kata di bulan Januari ditambah 51.000 kata di bulan Februari. Nah, karena sudah mencapai 121.000 kata, maka perhitungan retensi untuk kata dasar 100.000 kata ini kan udah kebuka nih. Terus, kamu dapat kebar baik. Pada saat perhitungan retensi di tanggal 3 sampai 9 Maret, retensimu di kata dasar 50.000 kata dan 100.000 kata semua mencapai 20%. Dan di bulan Januari dan Februari itu, kamu nggak pernah gagal daily. Ya, itu artinya kamu sudah memenuhi syarat dapat bonus retensi. Nanti di tanggal 18 Maret, kamu akan dapat bonus double, yaitu dari 50.000 kata dasar dan 100.000 kata dasar. Besar 350.000 dolar. Ini totalnya dari 150.000 untuk kata dasar 50.000 kata di retensi 20% dan 200 dolar untuk kata dasar 100.000 di retensi 20%. Tapi, perlu diingat juga ya, kalau bonus per kata dasar ini hanya sekali didapat. Fatalnya, bulan ini kamu sudah dapat bonus retensi di 70.000 kata. Bulan depan, kamu ternyata hanya bisa update 30.000 kata. Jadi, total ceritamu itu kan 100.000. 70.000 tambah 30.000. Dan di 100.000 kata itu, retensimu bagus 20%. Nah, walaupun retensimu 20%, ya kamu nggak akan dapat lagi bonus. Karena 100.000 kata ini masih masuk di range 50.000 kata dasar. Nanti, kamu dapat bonus lagi kalau ceritamu sudah mencapai 120.000 satu kata untuk persitungan di 100.000 kata dasar. Nah, jadi kalau kamu mau ngejar bonus retensi untuk saat ini, ya jangan coba-coba untuk ikut grup tukar baca. Karena ceritamu pasti akan dihapus, bahkan akun penulismu akan di-blacklist. Ini peraturannya mulai berlaku di tanggal 19 Januari 2023 kemarin. Jadi, untuk sekarang, sebaiknya kamu harus fokus buat ceritamu seru. Jangan bertele-tele biar pembaca nggak kabur dan kencengin promosinya. Terus rajin update dan jangan sampai gagal daily. Karena ya sekali gagal daily, maka ya nggak akan dapat bonus retensi di bulan selanjutnya, sekalipun retensi memenuhi syarat. Jadi, kesimpulannya adalah, kalau kamu nggak dapat bonus retensi di jumlah kata dasar 50.000 kata, kamu masih punya kesempatan dapat bonus retensi di bulan depan, asalkan memenuhi syarat mendapatkan bonus retensi dan ceritanya masih berstatus berlanjut atau ongoing. Untuk penjelasan syarat mendapatkan bonus retensi, udah pernah aku bahas ya, silahkan kamu cek di link yang aku taruh di kanan atas video. Oke, itu aja penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, I love you. Bye, I love you.